Udahlah dua orang abang ade ini emang gak becus Orang-orang tolol ini Udahlah goblok ngelunjak lagi Abangnya jabatannya udah deket banget sama presiden Adeknya pengen dipaksain lagi jadi gubernur Apa coba? Mereka berdua juga kalo gak ada bapaknya juga jadi apa sih? Yaelah cuman mas-mas muka melas biasa itu Pertanyaannya dibayar berapa nih? Karena yang ngepost tuh 1,2,3,4 gak tau lah berapa banyak yang lain Nih gini gue kestau ya buat manusia-manusia yang otaknya bukan kanan kiri tapi atas bawah nih Gini, mau lu pilih siapapun di pemilu kek dimana kek pilgup apalah Waktu pilihan lu naik dan waktu ngejabat dia ada ngelakuin hal yang gak bener Lu sebagai pemilihnya ya protes dong Jangan lu dukung-dukung aja Bukan soal pilihan kalian ini tentang negara kita biar bisa lebih develop Biar bisa kayak Australia nih negara maju Malu Debat menang kalah gak substansial Tinggal mereka ketuk tuh 8 fraksi ketuk Sah undang-undang perampasan aset Gitu dong kalo memang berpihak sama rakyat Kok malah nanya PD Perjuangan Ketua DPR RI Lah kemarin undang-undang pilkada Ketua DPR RI tidak ada di tempat mereka bisa bikin kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Prayuga Muhammad Gimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya Satu kata untuk kita semua tetap puas pada guys Kawal putusan MK sebaik mungkin Jangan sampai pejuangan kita kemarin tanggal 22 23 24 sia-sia guys Karena kalian tahu ternyata ada yang rapat diam-diam di dalam hotel guys Begitupun dengan para bajer yang sudah mempersiapkan segalanya Untuk membuat suasana agar seperti tidak ada apa-apa Garuda darurat justru dibalik Indonesia baik-baik saja Kan ini sungguh sangat keterlaluan Siapa lagi yang akan melawan kalo bukan kita rakyat Indonesia Yang masih peduli dengan demokrasi dan juga konstitusi Oke teman-teman semua ini bukan soal 01, 02, 03, Pak Anies dan lain sebagainya Tapi ini soal Indonesia Yang saat ini sedang diobok-obok Maka dari itu kita bersama-sama untuk melawan Agar kedaulatan rakyat tetap di atas segalanya Oke teman-teman semua kita lihat dulu ini ya Para netizen, para content creator juga Yang mencoba untuk mengekspresikan dengan melawan para bajer-bazer yang ada Yang saat ini menggerilia sosial media Oke teman-teman semua kita lihat videonya Udah lah dua orang abang-adang ngomongin siapa Gue ngomongin George Bush dan Jeb Bush Abang-adang gak becus dari Amerika gitu Maksud gue George W. Bush itu presiden Makanya tadi gue bilang jabatannya deket banget sama presiden Karena memang dia presidennya kurang deket apa Dan adanya gue bilang dipaksain dari gubernur Karena emang adanya dia itu si Jeb Bush itu adalah gubernur Florida Ya kenapa sih harus dua-duanya menjabat kayak gitu Kayak dipaksain banget gitu loh Dan kenapa gue bilang kalo gak ada bapaknya mereka Hanya dua mas-mas bermuka melas Karena emang muka mereka agak melas lo bisa cek Ya teman-teman semua kalian bisa langsung nonton di tiktok ya Ada videonya Tapi yang jadi garis merah disini Ini bener-bener apa ya Meluapkan emosinya Ini sarkas ya teman-teman semua ya Satir ya Jadi meluapkan emosinya Sebenernya kita semua tuh tau disini Siapa yang sedang diomongin Keren untuk abang ini keren Tapi aman ini kontennya Aman sekalian Dia maksudkan di Amerika itu ya Dinasti disana Bukan disini loh Bener kan? Oke teman-teman semua Kita lanjut lagi videonya Indonesia baik-baik saja Indonesia baik-baik saja Hmm kita beda pendapat Tapi semangat bang buat perjuangannya Ya iyalah Indonesia tuh baik-baik aja Pada lebah itu semua yang bilang darurat-darurat Mereka semua tuh anak abah dan nantek PDIP yang gak bisa maju pilgada Lagipula nih ya Yang lebih darurat itu RUU perampasan aset buat para koruptor Jadi menurut lo Indonesia banyak koruptor? Iya Terus dengan banyaknya koruptor di Indonesia Menurut lo Indonesia masih baik-baik aja Nganu Berarti teriaknya harusnya gini bang Indonesia baik-baik saja Indonesia baik-baik saja Meskipun banyak koruptor Meskipun RUU perampasan aset bertahun-tahun kagak diurus DPR Meskipun DPRnya lebih cepat ngurus RUU pilgada biar anak presiden bisa ikut pilgada Tapi tenang Indonesia baik-baik saja Indonesia baik-baik saja Sebelum tidur gue liat kempen yang keren banget temannya Indonesia baik-baik saja Pertanyaannya dibayar berapa nih? Karena yang ngepost tuh 1,2,3,4 gak tau lah berapa banyak yang lain Kira-kira gitulah Dikira warga kita gak bakal sadar Kalau misalnya ada tanda kutip kampanye politik Peringatan darurat tapi kali ini soal Buzzer Setelah kemarin teman-teman menyuarakan suaranya melalui aksi turun ke jalan Sekarang waktunya teman-teman di sosial media bersuara untuk melawan Buzzer Sudah mulai bermunculan buzzer-buzzer politik yang siap meredam apa yang sedang terjadi di negara ini Bahkan buat teman-teman influencer dan content creator Cepat atau lambat berita ini akan sampai ke kalian Dan gue sendiri pun tidak luput dari hal tersebut Ada guys yang ngontak ada Gue gak tau mereka cari influencer atau content creatornya kayak gimana Tapi sudah bisa dipastikan bahwa mereka tidak melihat postingan gue kemarin Dan buat teman-teman yang masih belum peduli soal keadaan negara ini Gak apa-apa lu kalau gak mau peduli Tapi gue harap minimal lu ngerti Karena kalian gak akan tau kondisi politik seperti apa yang akan bisa mempengaruhi hidup lu Dan kalau lu mau ngomongin soal aksi mahasiswa kemarin Dan lu mengkait-kaitkan dengan RUU perampasan aset Sabar Satu-satu Kita selesain dulu satu ini soal pilkada Cepat atau lambat mahasiswa akan bergerak Hentikan negara ini sedang tidak baik-baik saja Dan buat teman-teman lainnya jangan hentikan perjuangan, perlawanan, tetap kawal keputusan MK Karena ini bukan lagi soal 01, 02, atau 03 Ini soal konstitusi negara kenapa mudah untuk diganti-ganti Dan buat lu yang berpikir kalau ini gak akan ngaruh Gua cuma mau ngasih tau sama lu disini gak ada perjuangan besar, gak ada perjuangan kecil Yang ada hanya lu ikut berjuang atau tidak Mari kita sama-sama peduli dengan negara ini Pahami kawal lawan Jadi artis terkenal ya Kayak AH Kayak RA Dan yang lain-lain Sebenernya dia juga dilema Dia gak ngikut Pajaknya diburu Dia yang ngikut Digedegin sama orang Makanya Kalo jadi artis Jangan netral-netral lagi deh Ya gak? Kalo perlu jangan berpolitik Nah kayaknya lu bayar pajak Biar gak diganggu kehidupan lu Kan begitu Nah Kalo masih lu ketid-duit pajak Ya lu harus manut Kalo kakak tadi kemplang malah lu Kalo gua Kalo gua mau bayar pajak dari mana Gua aja susah Hehehehehe Kenapa sih Kan yang ngeresain undang-undang itu DPR Tapi yang disalahin itu Jokowi Mulu Jokowi Hehehe Gua kira ejakulasi itu adanya cuma di seks doang Ternyata ada juga di politik ya Nih gua kasih tau Gua juga tau DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat Tapi Kemaren itu Pas putusan MK keluar Yang isinya merugikan salah satu anak tukang kayu DPR langsung kerja tuh Langsung kerja kedeba kedebu Kan biasanya Dewan Perwakilan Rakyat kita gak kerja tuh Kemertiatan doang tuh berdebat-berdebat Pas didang paripurna Padahal gak guna juga gitu Langsung tuh DPR bergerak Buat siapa? Buat si anak tukang kayu yang dirugikan ini Dan lu pikir nih Kalo undang-undang pilkada itu jadi tuh disahin Tanpa terhalang demo Siapa yang keuntungin? Isinya itu Boleh menjabat jadi kepala daerah Tapi pas pelantikan harus umur 30 tahun Lu cari dah tuh satu Indonesia Siapa yang udah pas pelantikan umurnya 30 tahun Apa cuma kebetulan Mas Kaesang orangnya? Enggak juga Kenapa mungkin? Bapaknya gak ikut-ikutan gitu Gak ikut-ikut intervensi Apa pasti? Karena apaan? DPR bukan siapa-siapanya Kaesang Mana mungkin dia mau tau-tau tuh Pake foto pake caption tulisan biasa tuh Memprovokasi propaganda Jadinya blow on lu kemanen disini nih Di video gue yang sebelumnya ada yang komen Anak abah Anak abah Anak abah Eh mau lu buzzer kek? Bukan kek Gue milih lu kemarin Gue milih Prabowo Waktunya pemilihan gubernur Jakarta Ahok lawan Anies Gue pilih Ahok Anak abah dimananya? Anak abah Anak abah Daripada lu anak Enggak bukan Bukan anak anjing Anak nakal tuh suka gigit-gigit Eh anak anjing mah lucu Lu mah enggak Di video gue yang sebelumnya Gue gak protes DPR giliran untuk kepentingan rakyat Kerjanya lama banget Antara kerjanya lama atau gak dikerjain Nah giliran kepentingan sendiri Puset Wuuu Aktif banget tuh DPR Kayak anak bayi liat nenen Terus jadi berdasarkan logika lu Karena gue memprotes DPR Gue jadi anak abah Anak bapak Berarti yang tidak memprotes DPR Kayak lu Berarti anak apa? Anak yatim dong Kan bukan anak bapak Gak punya bapak Gimana sih logikanya? Nih gini gue kestau ya Buat manusia-manusia Otaknya bukan kanan kiri Tapi atas bawah nih Gini Mau lu pilih siapapun Di pemilu kek Dimana kek Pilgup Apalah Ketua kelas kek Apa terserah lah Ketua RT Ketua RW Waktu pilihan lu naik Dan waktu ngejabat Dia ada ngelakuin hal yang gak bener Lu sebagai pemilihnya Ya protes dong Jangan lu dukung-dukung aja Justru yang salah adalah Oh Karena gua pilih si A Mau si A Korupsi kek Mau si A Nyolongin semua sendal sebelah kanan di masjid kek Oh itu Itu nyebelin banget sih Mau si A Nyentil bola mata Mak lu kek Mau si A Berak ditoran air orang kek Gua dukung terus Gak gitu bro Kita kawal Kan kita milih dia Nah Ya dia kerja yang bener Ini orang protes Anak abah Anak abah Anak abah Makanya bro Lu kalo mikir tuh Pake otak Jangan pake Nih jangan pake Ini nih Ini buntut Buntut Jangan mikir pake buntut Mikir pake otak Aduh bang Emang sulit bener ngomongin Orang-orang seperti itu Otaknya itu memang Entah gimana Ya bener Mungkin yang itu itu Yang IQ nya Di bawah rata-rata itu Sedeket sama si panse itu Udah dikasih tau Jelas gamblang Masih aja ngeyel Masih aja Anak abah Anak abah Aduh pusing dah gua Aduh kepala gua kok pusing nih ya Aduh 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 Oke kita lanjut lagi guys Ada yang nanya Atau bilang PDIP Sahkan dong undang-undang perampasan aset Eh buzzer buzzer PDI perjuangan itu hanya satu fraksi Bikin undang-undang itu Harus 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 Mayoritas fraksi di parlemen Ngerti gak Bukan jumlah anggota Bahkan dalam jumlah anggota pun PDIP kalah 104 Ya 110 Atau katakan sekarang 128 Tetapi anggota DPR itu berapa deh 570-an Kalah gak kalah Nah Jadi kalau kalian mau nuntut undang-undang perampasan aset Tuntut pada 8 partai Yang kemarin menggolkan undang-undang revisi pilkada Ngerti gak Untuk membegal putusan MK Tinggal mereka ketuk tuh 8 Fraksi ketuk Sah Undang-undang perampasan aset Gitu dong Kalau memang berpihak sama rakyat Kok malah nanya PD perjuangan Ketua DPR RI Lah kemarin Undang-undang pilkada Untuk mengangkangi putusan MK aja Ketua DPR RI Tidak ada di tempat Mereka bisa bikin kok Coba tuntut sono sama mereka Jangan bikin isu-isu kagak jelas Atau minta sama Jokowi bikin perpu Sebelum dia Turun dari kursi presiden Kan asik Jadi punya legacy Gitu loh Bukan cuma bangunan sama jalan Yang akan rontok dalam 5-10 tahun Gitu Oke bajer-bajer Paham ya Merdeka Ini tolong banget ya Gue berasa kerja sendirian loh di tiktok Masa iya gue harus nge-counter Komentar mereka satu-satu yang template itu Komenternya kalo gak bilang Jokowi is the best Jokowi adalah presiden yang terbaik sebanyak sejarah Indonesia Kalo gak mereka akan bawa-bawa tentang undang-undang perampasan aset Kemana aja kalian Kenapa gak protes Dan yang ketiga mereka pasti akan Menjelaskan tentang Apa itu legislatif, yudikatif, eksekutif Template banget Dan gue masa harus menjelaskan ulang Apa itu demokrasi Apa itu political dinasti Apa itu conflict of interest Tolong banget nih buat para kreator yang lain yuk Kerja dikit yuk Bareng yuk Bantuin gue kek Masa gue sendirian Kita bisa loh Pembahasan yang lebih substansial Kalo mereka bilang Jokowi adalah presiden terbaik Apa alasan kalian bilang Jokowi adalah presiden terbaik? Dulu-dulu mungkin bagus ya kerjanya First period bagus nih gue akui Cuma sekarang mohon maaf Ini dinasti politik Bukan cuma Jokowi doang Bukan cuma Jokowi doang Bu Mega juga Bu Dinasti politik SB juga Pak Dinasti politik Jokowi cuma bedanya Sekarang dia gak ada pegangan partai politik Makanya sekarang diinvestasiin ke anaknya Dimasukin PSI Dijadikan wakil presiden Mantunya jadi kuali kota gitu Ponakan-ponakan nya jadi komisaris Mohon maaf ini dinasti politik Ini kita gak bisa mewajarkan yang namanya dinasti politik Indonesia harus diisi orang-orang yang lebih inklusif Dari berbagai macam background Kalian harus paham Ini bukan soal menang atau kalah Bukan soal pilihan kalian Ini tentang negara kita biar bisa lebih develop Biar bisa kayak Australia nih negara maju Malu Debat menang kalah Gak substansial Malu gue bawa kayak gini masalah kayak gini ke kelas Gue selasa Rabu masuk kelas pesitem Gue pernah nanyain tuh Apa yang terjadi dengan Indonesia Aduh gue malu Gue malas jelasin Bikin malu loh padeh Emang pusing pokoknya kok Bener lah lu disana aja di negara lain negara maju gitu ya Indonesia ini emang kacau sekali Allah Gimana lah ini Ya itulah kalau pemimpin-pemimpinnya pada bobrok juga ya kayak gitu akhirnya Yang dimana pikiran di otaknya cuma uang aja Seputar perut dan bawah perut itu aja Ya memang seperti itu kenyataannya guys Sekarang gini ya RUU perampasan aset itu sudah lama sekali Sudah lama sekali Tapi mana buktinya sampai saat ini Itu tuh sebenernya tergantung kemauan presiden Sama di PRnya aja sih udah beres itu Semua perkakasnya itu udah ada gitu loh Tinggal ketok aja udah beres Tapi kenapa kok sulit dan lama Sampai sekarang pun belum jadi UU undang-undang ya kan Tapi giliran Giliran nih giliran Anaknya terjegal Kemarin atas putusan MK Cepet banget dikebut sehari beres tuh Untung aja kita semua kompak untuk demo Dan juga Menunjukkan bahwasannya rakyat itu masih ada Dan kedaulatan rakyat itu masih ada gitu loh Sampai akhirnya Gak sampai sidang peripurna kan Jadi belum disahkan Luar biasa kan Ini kalian tuh harus mikir sampai situ loh Teman-teman semua yang Mohon maaf nih dungu Mbok yang mikirnya itu yang Cerdas dikit Yang kebuka dikit gitu loh Jangan malah justru ikut-ikutan jadi buzzer loh Hah payah loh Oke teman-teman semua Buat selesai cukup ya Jangan lupa untuk berikan komentar Dan kritikan kalian di bawah ini Jangan lupa juga untuk like Subscribe channel ini Sekian dari gue Bapak Rege Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk menonton!